Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue mas Rang Dan sesuai janji gue yang kemarin Gue bakal ngebahas masalah Kali perpecek Nah rencana kali perpecek ini emang dipasang di si Amoy Nah terusnya Kenapa sih alasan gue tuh pake kali perpecek Sebenernya simple alasan gue pake kali perpecek Yang pertama gue penasaran sama rasa 3 pistonnya Jadi kali perpecek ini punya 3 pistonnya 1, 2, 3 Yang disini ada 2 input navel Yang buat gerakin si 3 piston ini Gue penasaran rasanya Karena kan untuk yang standar gue udah ngerasain KTC 2 piston gue udah ngerasain Sampe Nah tinggal sih ini nih Kali perpecek nih yang belum gue rasain Makanya rencana kali perpecek sini Gue bakal pasang di si Amoy Gimana sih rasanya Dan seenak apa rasanya Oke Tapi Pemasangan ini pun Gak segampang yang gue kira ya Dan gak segampang Yang mungkin temen-temen kira juga Setelah gue browsing-browsing Itu ternyata banyak banget problemnya Dari problem gue sendiri Yang pertama adalah Gue harus Nyari bracket Khusus di Kaliper Eh sorry Bracket Buat Bit Tapi buat Kaliper PCX Itu gue harus pesen ke daerah Temen gue yang di Bandung Nanti Kalau lo butuh gue share Ininya Media sosialnya di deskripsi gue Kemudian Gue harus Beli Ini lagi Apa Selang lagi Yang ketiga Banjo Nah kebetulan Banjo gue juga disupport Sama temen-temen gue Jadi ketiga barang ini Disupport sama temen-temen gue Thanks banget temen-temen gue Yang udah support Semua additional part Buat Instalsi Kaliper PCX ini Kemudian Problem yang kedua adalah Kaliper PCX ini Adalah tipikalnya One-way piston ya One-way piston Sedangkan si Amoy Itu menggunakan Cakram floating Yang notabene Kurang maksimal nih Kalau buat dihajar One-way piston Karena Ya emang dari dulu Kaliper floating Eh sorry Disfloating Cocoknya emang buat Kaliper-kaliper radial Dihajar dua piston Atau two-way piston Gitu kan Nah Tapi Karena berhubung Fashion dan gue Ngejarnya gak buat balap Gak ada salahnya kan Gue coba Makanya gue penasaran nih Ini gue pengen di install Di Si Amoy Kemudian Problem yang ketiga Adalah Master ramp gue standar Support gak nih Ngedorong buat Dua selang Tiga piston Nah Jadi Temen-temen gue nyaranin Wah Kayaknya sih Gak cocok Ada yang bisa Tapi pake Master ramp Punya vario tecno Terus Kalau mau lebih aman Mendingan pake radial Dari aftermarket aja Seperti KTC Ataupun Fando Ataupun Apa ya Brembo Tapi kan harganya Gila banget Gue penasaran nih Kenapa sih gak bisa Harusnya sih bisa Tapi gue mau coba dulu Kalau emang gak bisa Ya kita lihat nanti Kemungkinan ini bakalan Gue pending Dan gue nabung buat Master ramp lagi Karena master ramp Radial KTC Udah kepasang di Si Manohara Balik lagi ya Kalau gue ngomongin Caliper kayak gini Gue sih nyaranin Buat temen-temen Atau yang udah nonton Video gue sekarang Gue lebih rekomen Caliper kayak gini Dibanding lo beli Misin-misin Aftermarket Yang produksi NC-an gak jelas Impactnya fatal bro Ingat Nyawa lo ada disini Di pengreman Lo lagi jalan Trouble kenapa-napa Lo mau nyalain siapa Jadi saran gue Lebih baik lo beli yang Udah terjamin deh Kayak gue Gue lebih milih ori Daripada gue bela-belain Beli-beli embo CNC Misin CNC Ataupun Produk-produk yang Menurut gue Asal-masal lain Gak begitu jelas Karena Lagi ngetrend Gue beli Lagi ngetrend Gue beli Gue gak pengen Guitop lagi Kan ini bakalan dipakai Di Honda Beat Apa Istri gue Jadinya ya gue gak pengen Istri gue kenapa-kenapa Modif boleh Bodoh jangan No fans ya Buat semuanya Nah Biar gak kelamaan Kita langsung Pasang aja yuk Nanti gue bakal jelasin sambil pasang Trouble-trouble apa aja sih Yang bakal timbul Semoga sih gak ada Trouble apa-apa ya Karena gue juga pengen Ini kepasang dengan Aman Yaudah Gitu aja video gue Pasang Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih Alhamdulillah ya Akhirnya gue masang Yang kali terpecek Di Amoy Selesai juga Walaupun ada beberapa Kendala minor Yang gue alami Itu Master yang Terlalu empuk Pakem Tapi empuk banget Itu karakter gue sih Gue gak begitu suka Gue lebih suka tuh Magel-magelnya Kayak KTC Ataupun kayak motor-motor road race Kalau lo pegangan gimana keras Kalau di kaliper PCX ini Gue pake master standard Empuk banget rasanya Nah gue juga gak tau ya Gue udah ngakalin sampe gak ada angin Lo bisa ngeliat sendiri ya Waktu gue nyetting kayak gimana Dan itu gak ada angin Tapi mau gimana Ini karakternya emang empuk banget Gue tanya temen-temen gue Yang di Bandung atau yang dimanapun Yang pernah pake kaliper PCX Dengan master RCB, KTC Itu tetep aja empuk karakternya Mungkin temen-temen disini Bisa ngasih cara Atau ngasih suggestion ke gue Gimana cara itu biar magel Si master rampnya Tuasnya ditarik itu biar magel Tolong tulis di komentarku Minta tolong banget Semua yang udah mendukung Si Amoy buat jadi kayak gini Kompor-kompor temen-temen gue Anak Bandung, anak Solo, anak Jogja Adik gue Bahasa nombor sebahana wakala Yang udah ngasih kesempatan gue Dan udah ngasih rezeki ke gue Dan yang terakhir adalah istri gue Yang mendukung gue modus si Amoy Bisa jadi kayak gini Mungkin next saya Gue akan modif lagi Tapi gue gak tau Bakal yang paling deket apa ya Gue sih pengen Kayak Kevlar ataupun WTP Masih bingung ya Gue masih menimbang-imbang Malin terbaik antara Kevlar atau WTP Oke thank you Semuanya yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax